Pedang Awan Merah Jilid 14 Atau, apakah perlu aku membongkar semua rahasia pribadi Sam Moong yang terkenal busuk jahat dan banyak melakukan hal-hal yang memuakan di dunia Kang Ou dan Persilatan? Kalau memang begitu kehendakmu, hayo kita saling membongkar rahasia pribadi. Aku hendak melihat kejahatan apa yang pernah dilakukan Jeng Isian Li dan kejahatan apa yang pernah dilakukan Sam Moong mendengar ledakan ini, Tentu saja Sam Moong menjadi gentar. Bagaimanapun juga, tadinya mereka hanya ingin berhati-hati karena mereka tidak mempercayai Jeng Isian Li yang pernah membantu si Han Lin, musuh besar mereka. Dan mereka memang tidak dapat membongkar rahasia pribadi Leng Si karena memang belum pernah Jeng Isian Li melakukan kejahatan. Sedangkan mereka bertiga, memang mereka tidak pernah pantang melakukan apa saja. Mendengar ucapan Leng Si yang demikian berkobar. Gubernur Chuan menjadi tidak enak juga. Sam Moong, harap tidak membicarakan urusan pribadi. Nona Chuleng Si adalah orang kepercayaanku, maka kalian boleh bicara secara terbuka, dan Nona ini adalah tanggung jawabku baiklah, kalau Chuan Tai Jin berkata demikian. Kami pun tidak hendak menimbulkan urusan pribadi, hanya hendak bersikap hati-hati saja, demi kebaikan Chiang Kun dan Tai Jin sendiri. Nah, seperti telah kami laporkan kepada Kui Tai Jin, kami datang diutus oleh Raja Kami Kumakan untuk memperhat hubungan kita. Raja Kami telah mengirim beberapa puluh kakti emas sebagai sumbangan agar pergerakan yang diatur Cui berjalan lancar. Juga Raja Kami telah mempersiapkan pasukan di perbatasan, supaya kalau sewaktu-waktu dibutuhkan dapat segera maju menolong lancarnya gerakan kalian. Raja Kami juga menyatakan kagum dan penghargaan atas usaha kalian yang hendak membersihkan pemerintahan, agar dapat menjalin hubungan dengan bangsa kami dan tidak menimbulkan perang yang hanya akan menyengsarakan rakyat jelata, Kuan Chiang Kun dan Chuan Tai Jin mengangguk-angguk. Memang, bangsa Mongol yang dipimpin Kumakan itu mendatangkan kesulitan besar, dan penyerbuan mereka dari utara dan barat mengganggu sekali kesejahteraan pemerintahan. Andai kata Kaisar diganti sekalipun, kalau masih ada gangguan itu tentu tidak akan ada kedamaian, maka kalau dapat berdamai dengan bangsa Mongol, maka hal itu akan baik sekali. Dan usaha berdamai dengan bangsa Mongol ini memang telah dirintis oleh Kui Taikam sejak lama dan baru sekarang ini, dengan perantaraan Semmoong, hubungan langsung dapat dilakukan. Benar, seperti yang dilaporkan Semmoong, kata Kui Taikam. Bingkisan emas itu telah kami terima dan kami simpan untuk penambahan biaya persiapan gerakan kita. Dan tentang bantuan pasukan, mungkin saja kita perlukan kalau-kalau para Panglima di tiang-an dan perbatasan akan mengadakan perlawanan. Kami memang telah berhasil menghubungi para Panglima, akan tetapi para Panglima tua sukar sekali dibujuk dan masih tetap setia kepada Kaisar yang lemah itu, kalau para Panglima dilok yang tidak perlu dikhawatirkan karena semua telah sepakat untuk membantu gerakan kita, kata Kuan Chiangkun dengan tegas. Juga dinan yang ini dapat dikuasai dengan mudah karena pasukan dinan yang tidaklah begitu kuat dan kami akan mengunjungi dan membujuk para komandan pasukan di selatan. Setelah kami sekarang memiliki dua orang pembantu yang dapat diandalkan ini, kami merasa lebih leluasa bergerak dan merekahlah yang akan kami utus mengunjungi dan mengadakan kontak dengan para komandan pasukan di selatan. Bagus, kalau begitu masing-masing membagi tugas. Semmoong harap kembali dan melapor kepada Kumakan tentang pertemuan ini, dan agar segera pasukan di perbatasan itu diperkuat dan dipersiapkan. Akan tetapi harap menanti datangnya utusan dan jangan sembelarangan bergerak kalau belum ada pemintaan dari kami. Baik, Taijin, akan kami sampaikan kepada Raja kami, kata Kwe Ijau Lomo. Dan Kuan Chiang Kun harap memperkuat pasukan di Lok Yang sehingga kalau kami sudah memberi isyarat, dapat melakukan gerakan menuju ke Kota Raja. Baik, jangan khawatir, Taijin, kami memang sudah mempersiapkan segalanya, dan Kuan Taijin, kamu harap suka lebih banyak mengadakan hubungan dengan para pejabat, karena makin banyak yang mendukung usaha kita akan lebih lancar, siap, Taijin. Akan tetapi bagaimana dengan gerakan di istana hal ini adalah tugasku. Kita sudah membagi tugas dan urusan dengan Kaisar menjadi tugas utamaku. Serahkan saja kepadaku dan kalau usaha itu berhasil, berarti kalian harus membuat gerakan serentak. Nah, kita sudah cukup bicara, sampai dalam pertemuan mendatang. Kalian akan menerima undangan dariku, untuk menentukan tempat pertemuan itu, semua orang menyatakan setuku dan pertemuan itu pun dibubarkan tanpa ada yang mengetahui bahwa di bagian dalam hotel itu baru saja diadakan pertemuan penting dan perundingan orang-orang yang hendak memerontak terhadap Kaisar Petsung. Setelah mengiringkan Gubernur Coan pulang ke rumah sendiri, tentu saja Lengsi dan Sanki segera mengadakan perundingan sendiri. Wah, gawat, Suheng. Seperti yang kuhawatirkan, Gubernur Coan merencanakan pemberontakan bersama sekutunya. Bahkan yang menjadi pimpinan adalah Kui Taikam yang menjebloskan ayah ke dalam penjara. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Suheng tenanglah, Sumoy. Kita tidak boleh gegabah, tidak boleh tergesa, harus menanti saatnya yang baik. Kalau kita sekarang tergesa, apa yang dapat kita lakukan? Melapor kepada Kaisar? Tidak ada buktinya dan bahkan kita yang dapat ditangkap Kaisar dan dituduh melakukan fitnah besar-besaran, akan tetapi kita tidak boleh tinggal diam. Sudah jelas sekali kehendak Taikam itu walaupun tidak dia jelaskan. Tindakan apa terhadap Kaisar yang akan dia lakukan? Tentu hendak membunuh Kaisar dan menggantikannya dengan calon lain, mungkin seorang di antara para pangeran yang diperalaknya. Kurasa demikian, akan tetapi kita harus berhati-hati. Kurasa tidak ada jalan lain kecuali menghubungi pejabat atau panglima di kota raja yang masih setia kepada Kaisar. Kalau saja kita mengenal panglima yang masih setia dan yang menguasai pasukan, ah, aku ingat, Suheng. Ayah mempunyai seorang sahabat baik, yaitu panglima lho. Menurut ayah, kini yang tidak pernah korupsi dan tetap setia kepada Kaisar tidaklah banyak, akan tetapi di antara mereka yang paling menonjol adalah panglima lho. Karena kesetiaannya dan kejujurannya itulah maka dia selalu tergeser dan kedudukannya menjadi tidak penting, tidak menguasai pasukan besar. Akan tetapi kukira dialah yang paling tepat untuk dipercaya akan mampu menolong Kaisar kalau sampai benar taekam genduk itu berniat tidak baik terhadap Kaisar, baik, Sumoy. Kau dengar bahwa kita akan diutus oleh gubernur untuk menghubungi para pejabat. Bagaimana kalau kita mengusulkan agar kita mengunjungi para pejabat di kota raja dan membujuk mereka agar ikut dalam persekutuan busuk ini? Dengan demikian, kita akan mendapat kesempatan untuk mencari loci yang kun, bagaimana kalau dia tidak setuju dan tidak mengirim kita ke sana kemanapun dia mengirim kita, atau setuju atau tidak dia, kita dapat saja diam-diam pergi ke kota raja mencari loci yang kun, bukan? Bagaimanapun juga, kita sudah mengetahui rahasia persekutuan busuk itu, baik, Suheng, dan ternyata cocok dengan yang mereka inginkan. Pada esok harinya, gubernur Choan mengutus mereka untuk mengunjungi seorang pejabat tinggi di kota raja menyampaikan suratnya memperkenalkan mereka dan minta agar pejabat itu mendengarkan apa yang dipesankannya kepada mereka. Kemudian, gubernur itu memesan agar Sanki dan Lengsi memujuk pejabat tinggi bagian keuangan itu agar suka masuk ke dalam persekutuan mereka. Berangkatlah Sanki dan Lengsi dengan gembira ke kota raja. Mereka berdua melakukan perjalanan dengan hati senang, karena mendapatkan kesempatan untuk bergaul lebih akrab. Sam Moong pernah mencoba untuk mengacau dunia persilatan, mengadu domba antara partai-partai besar, akan tetapi semua usahanya gagal. Juga mereka gagal menyerang Bengkau, maka kini mereka melakukan usaha lain untuk membuat kerajaan Teng menjadi semakin lemah. Mereka menyebar orang-orang mereka untuk memimpin gerombolan orang-orang jahat melakukan perampokan atau lain kejahatan. Pendeknya untuk mengacaukan rakyat untuk membuat keadaan menjadi tidak aman sehingga kalau tiba saatnya, rakyat akan setuju untuk mengganti kaisarnya yang dianggap tidak becus mengatur pemerintahan. Pada suatu pagi di luar kota Lokjang, seorang gadis cantik jelita berjalan seorang diri. Ia masih muda, tidak akan lebih dari 19 tahun usianya. Tubuhnya langsing dengan pinggang kecil dan pinggul besar, langkahnya gontai seperti seekor harimau betina, wajahnya bundar dengan kulit putih mulus. Sikapnya gagah dan berwibawa. Gadis cantik Mani ini bukan lain adalah Hyop Kyok Hwei, puteri ketua Chin Ling Pai. Seperti telah diceritakan di bagian depan, Kyok Hwei yang cantik ini jatuh hati kepada Han Lin dan ketika pemuda itu pergi, ia memberikan kalungnya kepada Han Lin dengan dalih bahwa kalau pemuda itu kehabisan biaya di perjalanan, kalung itu dapat dijual untuk penambah biaya. Setelah Han Lin pergi, Kyok Hwei merasa kesepian. Seolah-olah semangatnya terbawa pergi oleh pemuda yang dikaguminya itu. Ia dapat bertahan sampai setengah tahun, akan tetapi setelah selama itu tidak ada berita apa-apa dari pemuda yang dikasihnya, ia lalu mengambil keputusan untuk pergi merantau. Kepada ayahnya ia menyatakan hendak mengunjungi seorang pamannya yang tinggal di Lok Yang. Pamannya itu bernama Yap Gun dan membuka toko obat di sana karena Yap Gun selain ilmu silat, juga ahli pengobatan. Demikianlah, ia meninggalkan Chin Ling San melakukan perjalanan jauh seorang diri. Berkat ilmu silatnya yang tinggi, ia dapat mengatasi segala gangguan di dalam perjalanannya. Akan tetap tentu saja ia tidak pernah berhenti bertanya-tanya orang tentang si Han Lin karena sesungguhnya kepergiannya ini untuk mencari pria yang dirindukannya itu. Ia sama sekali tidak pernah mimpi bahwa pemuda yang dirindukannya itu telah mengalami berbagai macam pengalaman hebat, bahkan terpaksa menikah di utara dengan Mulani, Puteri Kumakan, kepala suku bangsa Mongol. Dan pada pagi hari itu, ia berjalan dengan santai menuju ke Lok Yang dengan hati lemas karena selama ini ia tidak pernah mendengar sesuatu tentang Han Lin ia memasuki daerah yang berhutan dan kota Lok yang masih sekitar 20 juli dari tempat itu. Ia tidak tahu bahwa di tempat itu bersembunyi segerombolan penjahat yang menjadi satu di antara gerombolan bentukan Sam Moong. Dan kebetulan sekali yang dipimpin oleh T.E. Kui, orang kedua dari T.E. Siang Kui yang kini dapat ditarik oleh Sam Moong untuk bekerja kepada mereka. Ketika Kiok Hwi sedang berjalan dengan santainya, tiba-tiba dari balik pohon dan semak tak belukar berlompatan 13 orang yang kelihatan buas dan liar. Mereka itu rata-rata bertubuh tinggi besar kokoh, tanda bahwa mereka memiliki tenaga yang kuat, berpakaian ringkas dan di punggung mereka nampak gagang golok. Ketika 13 orang ini melihat bahwa yang mereka hadang adalah seorang gadis yang cantik jelita, mereka semua segera tertawa-tawa menyeringai dengan sikap yang kurang ajar dan menjemukan sekali. Aduh, cantiknya seperti bina dari ah, to'ako tentu akan senang sekali melihatnya wah, kalau sudah jatuh ke tangan to'ako, kita tidak mungkin kebagian ha-ha. Nona manis membawa pedang di punggung, sungguh berani sekali mengadakan perjalanan seorang diri. Jangan-jangan ia lihai sekali ha-ha, makin lihai semakin menarik. Aku tidak suka dengan wanita yang lemah. Kalau yang ini agaknya ku udah lihat, tentu to'ako akan gembira sekali, hayo tangkap gadis ini. To'ako tentu akan memberi hadiah, Kiyok Hwe mendiamkan saja mereka itu. Ia sudah terbiasa dengan godaan, dan tidak gentar menghadapi orang-orang kasar yang ia duga tentu segolongan perampok itu. Ia tidak tergesa-gesa menghajar mereka karena kelancangan mulut mereka yang tidak sopan, karena ia ingin mendengar kalau-kalau mereka itu mengetahui tentang Hon Lin eh. Sobat, perlahan dulu. Aku ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian mengerti di mana adanya seorang pemuda bernama Siahan Lin Hei, Nona Manis? Kenapa mencari yang namanya Siahan Lin? Cari saja aku, namaku Baw Mo Sin. Semua orang tertawa-tawa sampai bergelak. Kiyok Hwe mengerutkan alisnya. Orang-orang seperti ini tidak mungkin diajak bicara secara baik-baik. Kalau tidak ada yang tahu, sudahlah. Kalian pergi, jangan mengganggu ku atau aku akan marah dan tidak mengampuni kalian lagi. Ucapan ini mengandung ancaman, akan tetapi 13 orang yang biasa menggunakan kekerasan terhadap siapapun juga itu, mana takut menghadapi ancaman seorang gadis jelita berusia 19 tahun kurang? Mereka menganggap gadis itu membual dan bergurau saja, maka mereka terkekeh-kekeh. Aduh, bidadari manis. Kami minta ampun minta cium, hahaha marahlah Kiyok Hwe. Singgak pedang telah terhunus di tangannya dan pedang yang terbuat dari baja yang baik itu berkilauan saking tajamnya. Wah-wah-wah, benar berani perempuan ini. Hendak melawan kita. Hahaha. Hayo kawan, kita berlumba menangkap dan serahkan kepada Tua Koblasan orang itu mengepung dan karena melihat pedang gadis itu demikian tajam berkilauan, untuk berjaga diri, mereka pun menghunus golok masing-masing dan mengepung dengan sikap mengancam sekali. Kalian mencari mampus tiba-tiba Kiyok Hwe berseru dan ketika ia menggerakkan pedangnya, nama peksinar berkelebat. Ia membalik dan menyerang orang yang berada di belakangnya, yang tidak menyangka nyangka bahwa dia yang akan lebih dulu diserang. Karena itu, tak dapat dihindarkan lagi pedang itu melukai pahanya. Dia mengadu dan terjengkang, darah mengucur dari pahanya yang tersayap pedang. Semua orang menghentikan tawa mereka dan memandang marah karena seorang kawan mereka dilukai. Perempuan setan, berani engkau melukai teman kami bentak mereka dan kini dua belas orang itu menyerang dengan golok mereka. Agaknya, melihat darah membasai pahas seorang rekan telah membuat mereka lupa akan kecantikan gadis itu dan kini golok mereka menyambar-nyambar dasyat seperti ekumpulan burung elang menyambari seekor kelinci yang diperebutkan. Namun, ternyata Kiyok Hwe bukan kelinci melainkan seekor harimau betina. Ia memainkan ilmu pedang Cirling Pai yang indah dan gerakannya amat lincahnya, tubuhnya bagaikan seekor burung walet berterbangan ke sana-sini, pedangnya menyambar-nyambar dan setelah lewat belasan jurus, sudah ada tiga orang yang terluka oleh sabetan pedangnya dan tidak mampu melanjutkan pengeroyokan. Sembilan orang penjahat itu menjadi marah dan juga berhati-hati. Rata-rata mereka memiliki ilmu silat lumayan, maka setelah mereka berhati-hati dan melakukan pengeroyokan dengan teratur, mulailah Kiyok Hwe terdesak. Namun, gadis ini memutar pedangnya melindungi tubuh sehingga semua sambaran golok itu dapat tertangkis oleh sinar pedangnya. Pada saat itu terdengar bentakan nyaring, banyak orang laki-laki mengeroyok seorang gadis, sungguh tidak tahu malu dan melompatlah seorang pemuda bertubuh sedang, berpakaian serba biru dan begitu melompat, pemuda ini sudah menggerakkan sebatang pedang dan ternyata gerakannya mengandung tenaga yang cukup kuat. Tanpa banyak cakap lagi pemuda. Itu mengamuk dan membantu Kiyok Hwe yang tentu saja menjadi tambah bersemangat. Mereka berdua mengamuk dan kembali tiga orang roboh oleh pedang Kiyok Hwe dan pemuda itu. Enam orang yang masih dapat melanjutkan pengeroyokan mulai menjadi gentar karena kepandaian pemuda berbaju biru itu tidak kalah lihainya dibanding kepandaian si gadis cantik. Akan tetapi pada saat itu terdengar suara tawa yang mengandung gemak keras dan muncullah seorang pendekurus yang memegang sepasang golok. Mundurlah kalian dan biarkan aku menghadapi mereka berdua. Teriak si cebol ini yang bukan lain adalah Te E Kui, orang kedua dari Tiantes yang kui, sepasang iblis langit bumi. Te E Kui atau iblis bumi ini bertubuh pendekurus, akan tetapi ilmu kepandaiannya cukup tinggi dan dia pun seorang laki-laki yang cabul. Begitu melihat Kiyok Hwe yang cantik jelita, mulutnya segera mengilar dan dia mengacungkan goloknya. Nona manis, siapakah hengkau dan siapa pula pemuda ini timbul pula harapan di hati Kiyok Hwe untuk dapat memperoleh keterangan tentang Hon Lin dari Sikai ini. Kalau anak buahnya tidak pernah mendengar tentang Hon Lin, barangkali Sikai ini yang menjadi pimpinan mereka pernah mendengarnya. Paman, aku kebetulan saja lewat di sini dan diganggu oleh anak buahmu. Saudara ini juga kebetulan saja datang menolong karena kami tidak saling mengenal. Paman, aku hanya ingin mengetahui apakah hengkau mengenal seorang bernama si Hon Lin dan tahu di mana dia sekarang. Tentu saja T.E. Kui tahu siapa si Hon Lin, pendekar pedang awan merah. Akan tetapi dia tidak mau mengakui, karena dia pun tidak tahu di mana adanya Hon Lin. Hehehe, si Hon Lin sudah mampus. Kenapa mencari dia? Lebih baik ikut dengan aku dan menjadi istriku. Pasti senang Jahanam busuk bentak Kiyok Hwi marah sekali bukan hanya karena ucapan kurang ajar itu, melainkan dikatakan bahwa Hon Lin telah tewas. Darah itu sudah menggerakkan pedangnya menyerang. Terang T.E. Kui menangkis dan Kiyok Hwi merasa betapa tangannya tergetar hebat, tanda bahwa si Katai ini biarpun badannya kecil namun tenaganya besar sekali mereka lalu bertanding dan sepasang golok di tangan T.E. Kui segera mengepung gadis itu. Melihat ini, pemuda berpakaian biru itu sudah menggerakkan pedangnya pula membantu Kiyok Hwi. Melihat T.E. Kui dikeroyok dua, anak buahnya yang tinggal enam orang karena yang lain sudah terluka itu segera maju membantu T.E. Kui sekarang berbalik Kiyok Hwi dan pemuda baju biru itu yang dikeroyok. Kiyok Hwi dan pemuda itu tersesak hebat. Baru menghadapi T.E. Kuo saja mereka sudah kalah tingkat, apalagi T.E. Kui dibantu oleh enam orang anak buahnya. Akan tetapi Kiyok Hwi dan pemuda itu mengamuk dengan hebat, mengerahkan seluruh tenaga dan mengeluarkan semua kepandainya. Namun, tetap saja mereka terdesak dan keadaan mereka sudah gawat. Bunuh pemuda ini akan tetapi jangan lukai gadis ini. Aku membutuhkannya, ha-ha-ha T.E. Kui sudah tertawa-tawa Girang, membayangkan betapa akan senangnya dia nanti kalau mendapatkan gadis yang cantik jelita ini. Akan tetapi pada saat itu muncul seorang pria muda bercaping lebar. Setan Katai di mana-mana membuat kacau saja bentaknya dan dia sudah mencabut pedangnya dan dia sudah mencabut pedangnya lalu menerjang ke arah T.E. Kui. T.E. Kui terkejut bukan main mengenal Soe Kian Bu yang pernah membantu ketika dia menyerangkan Kok Han. Dengan masuknya Soe Kian Bu yang liai, dia merasa gentar dan dengan segapnya dia lalu meloncat jauh dan melarikan diri. Anak buahnya tentu saja melarikan diri pontang-panting ketika melihat pimpinan mereka sudah lebih dulu melarikan diri, termasuk mereka yang terluka, tersook-sook melarikan diri. Kian Bu dan Kio Khawe juga tidak mengejar, demikian pula pemuda berpakaian biru. Kio Khawe mengangkat tangan memberi hormat kepada Kian Bu dan pemuda baju biru. Jiwi telah datang menolongku, sungguh merupakan budi besar sekali dan aku mengaturkan terima kasih, Nona, tidak perlu berterima kasih. Sudah selayaknya kalau kita saling tolong menghadapi penjahat, bukan kata si baju biru. Perkenalkan, Nona, aku tingbun, secara kebetulan saja lewat di sini dan melihat Nona dikeroyok banyak orang. Dan saudara ini, siapakah aku juga kebetulan lewat saja dan dapat membantu kalian? Namaku So Kian Bu. Tidak tahu, siapakah Nona yang kalau tidak salah, memiliki ilmu pedang yang mirip ilmu pedang Chin Ling Pai. Aku memang murid Chin Ling Pai, kata Kio Khawe gembira. Ketua Chin Ling Pai adalah ayahku, ah, jadi Nona ini putri Bu Eng Kiam Hiap? Pantas saja ilmu pedang Nona demikian bagus, kata So Kian Bu memuji. Harap So Tai Hiap tidak terlalu memuji. Kalau Tai Hiap tidak keburu datang membantu, tentu aku dan Ting Tai Hiap ini akan kalah melawan si Katai tadi. Entah siapa dia, begitu lihainya, dia? Dia adalah Te E Kui, orang kedua dari Tian Te Siang Kui, kata So Kian Bu. Ahaha, pantas ilmu kepada ayahnya demikian hebat seru Kio Khawe terkejut dan kini dia teringat kepada Han Lin, maka kepada kedua orang itu dia bertanya. Sekarang aku ingin mengajukan sebuah pertanyaan, barangkali Jiwi telah mengetahuinya. Aku sedang mencari seorang bernama si Han Lin, apakah Jiwi mengetahui dia berada di mana Ting Bun menggeleng kepalanya? Pemuda yang berpakaian serba biru sederhana ini bertubuh sedang, berwajah tampan dan pendiam. Dia tak pernah mendengar nama si Han Lin, maka dia mengeleng kepala dengan hati kecewa karena dia ingin sekali dapat membantu Nona yang sejak pertama kali melihatnya telah membuat hatinya jatuh bangun ini. Si Han Lin. Kalau boleh aku bertanya, apakah hubunganmu dengan si Han Lin, Nona Kio Khawe memandang tajam, jantungnya bergebar. Dari pertanyaan ini saja jelas bahwa pemuda bercaping ini sudah mengenal Han Lin aku sahabatnya, Tai Hiap. Apakah Tai Hiap mengenalnya? Di mana dia sekarang Kian Bu adalah seorang laki-laki yang sudah berpengalaman. Dari sikap dan pertanyaan itu saja dia sudah dapat menduga bahwa Kio Khawe tentu telah jatuh cinta kepada saudara misannya itu. Dan dia pun teringat kepada Kian Belan. Juga gadis putri ketua Pekeng Bukoan itu jatuh cinta kepada Han Lin. Tentu saja aku mengenalnya karena dia adalah kakak misanku sendiri. Ah, wah Kio Khawe menjadi girang sekali sampai berah oh oh, dapatkah engkau mengatakan di mana dia berada sekarang aku sendiri juga sedang mencarinya, Nona. Aku hendak menyampaikan berita yang amat buruk baginya, wajah Kio Khawe berubah. Berita buruk? Apakah itu, Tai Hiap? Boleh aku mengetahui berita buruk apa yang hendakkah sampaikan kepada Lin Koko berita bahwa istrinya telah tewas, kata Soe Kian Bu sambil memandang tajam. Wajah Kio Khawe menjadi pucat seketika. Is, istrinya? Sejak kapan dia menikah, Tai Hiap dia sudah menikah dengan seorang gadis Mongol, ah, dan istrinya itu, tewas suara Kio Khawe bercampur isat. Kasihan sekali, Lin Koko, Soe Kian Bu menjadi lega. Bagaimanapun juga, gadis ini berhati baik. Tidak memperlihatkan cemburu, dan tidak marah, malah mengatakan kasihan. Tidak pencemburu, tidak seperti, dia. Nona, mati hidup seseorang telah ditentukan oleh Tian. Oleh karena itu, tidak perlu disesalkan, kata Ting Bun dengan ada suara menghibur. Harap Nona tidak terlalu sedih mendengar nasib sahabatmu itu, Nona, mendengar ucapan itu, Kian Bu menghela napas panjang. Benar yang dikatakan saudara Ting Bun ini. Segala sesuatu yang menimpa kehidupan seorang manusia sudah ditentukan sesuai dengan keadilan Tian, tidak perlu disesalkan. Akan tetapi betapa sukarnya, ah, sudahlah, aku harus melanjutkan perjalananku. Nona, kalau sekali waktu engkau bertemu dengan Hon Lin, sampaikan pesanku kepadanya bahwa istrinya telah lewas dan kalau dia hendak mengetahui lebih banyak agar mencari aku di Wuhan, baiklah, tai hiap, Nona, karena engkau sahabat kakak misanku, engkau sahabatku pula dan tidak semestinya menyebut aku tai hiap. Namaku So Kian Bu dan engkau dapat kuanggap seperti adikku, terima kasih, Bu Ko. Akanku sampaikan pesanmu kepada Lin Ko Kelak, kalau saja aku dapat bertemu dengannya, nah, selamat tinggal, Hwe Imoi dan selamat tinggal, Saudara Ting Bun, selamat jalan, kata mereka berdua. Setelah Kian Bu pergi, barulah Kiyok Hwe I dan Ting Bun menyadari bahwa sejak tadi mereka berdua diam saja, tidak bergerak dan tidak mengeluarkan suara. Akhirnya Kiyok Hwe I yang bicara, tai hiap, sudah sepatutnya kalau engkau juga jangan menyebut tai hiap kepadaku, Nona. Kalau engkau menyebut Koko, kakak, kepada Saudara So Kian Bu, kenapa kepadaku tidak Kiyok Hwe I tersenyum? Aku tidak berani, akan tetapi kalau engkau menghendaki, tentu saja, Moi Moi, karena bukankah kita telah menjadi sahabat setelah pertemuan yang kebetulan ini? Baiklah, Bun Ko, Hwe Imoi, sekarang engkau hendak kemanakah aku akan mencari paman kelok yang air, kebetulan sekali, Hwe Imoi? Aku pun hendak pergi kelok yang mencari Saudaraku. Kalau begitu, jika engkau tidak berkeberatan, bagaimana kalau kita melakukan perjalanan bersama kelok yang tentu saja tidak berkeberatan, Bun Ko? Malah aku gerang sekali karena dengan melakukan perjalanan berdua, kita tidak perlu khawatir kalau seandainya T.E. Kui tadi menghadang dan mengganggu lagi, tepat sekali ucapanmu, Hwe Imoi. Mari kita berangkat, mereka melakukan perjalanan bersama dan dalam kesempatan ini mereka saling mempererat persahabatan dengan menceritakan keadaan diri masing-masing. Kiyok Hwe Imoi bercerita bahwa ia hendak mengunjungi pamannya yang sudah lama tidak dijumpainya, sekalian merantau untuk meluaskan pengalamannya. Pamanku bernama Yap Gun dan dia membuka toko obat di Lok Yang, dan sudah bertahun-tahun aku tidak bertemu Dengna Paman dan Bibi, Ting Bun Uga menceritakan keadaan dirinya. Dia sudah yatim piatu dan sejak kecil menjadi murid Butong Pai bersama adiknya yang bernama Ting Bu. Adiknya itu pergi ke Lok Yang dia hendak menyusulnya. Kami berdua juga merantau untuk meluaskan pengalaman, kata Ting Bun. Dan adikku itu memang bandel, ingin berpisah agar dapat memperoleh pengalaman hebat, dia tersenyum. Karena itu, dari tiang andia lalu berangkat mendahului aku ke Lok Yang. Sekali ini kalau dia tersusul olehku, takkan ku biarkan dia meliar sendiri. Ternyata di daerah ini terdapat banyak pengjahat yang liai dan berbahaya sekali. Kalau adikmu itu menjadi murid Butong Pai seperti engkau sendiri, kurasa tidak perlu mengkhawatirkannya. Dia pasti mampu berjaga diri. Benar juga katamu, Hwe Imoi. Akan tetapi engkau melihat sendiri, gerombolan perampok yang mengganggu kita tadi berbahaya dan liai. Aku pun heran, bunko. Sekarang ini keadaan bertambah parah, dan di mana-mana bermunculan gerombolan perampok yang liai, timbun menghela nafas panjang. Demikianlah kalau pemerintah lemah. Para pejabat hanya berkorupsi tidak memperhatikan kesejahteraan rakyat. Penjagaan keamanan amat kurang, maka para penjahat berani meraja lelah dan keamanan hidup rakyat tidak terjamin. Mereka memasuki kota Lok Yang dan berkunjung ke rumah Yap Gun, yaitu Paman Kiok Hwe I, adik dari Bu Ueng Kiam Hiap Yap Kong Sing. Yap Gun seorang laki-laki berusia 46 tahun, tinggal di Lok Yang berdua dengan istrinya karena dia tidak mempunyai keturunan. Tubuhnya tinggi tegap, akan tetapi ilmu silatnya tidaklah sehebat ilmu kakaknya yang menjadi ketua Chin Ling Pai, karena sejak muda ia lebih tekun mempelajari obat-obatan dan ilmu pengobatan daripada ilmu silat. Yap Gun menerima kunjungan Kiok Hwe I dan Ting Gun dengan alis terangkat karena dia merasa tidak mengenal dua orang muda itu. Gun Siok, Paman Gun, lupakah paman kepadaku? Aku adalah Yap Kiok Hwe I dari Chin Ling Pai Seru Kiok Hwe I yang geli melihat pamannya tidak mengenalnya. Barulah laki-laki itu bangkit dan wajahnya berseri-seri. Ahaha, Kiok Hwe I. Bagaimana aku dapat mengenalmu? Engka sudah dewasa sekali sekarang lalu orang itu berteriak memanggil istrinya. Seorang wanita setengah tua muncul dan berbeda dengan suaminya, wanita ini segera mengenal Kiok Hwe I dan merangkulnya. Kiok Hwe I, ah, betapa kami merindukanmu kata bibi itu yang memang amat sayang kepada Kiok Hwe I karena ia sendiri tidak mempunyai anak. Kiok Hwe I, dan siapakah pemuda ini? Ah, ya, Paman. Ini adalah saudara Ting Bun, seorang sahabatku yang kebetulan bertemu di jalan, kami berdua menghadapi serombongan perampok. Dia murid Butong Pai, Paman, ah, bagus. Aku mendengar bahwa Butong Pai banyak mempunyai murid yang menjadi pendekar yang pandai, Paman terlalu memuji, kata Ting Bun merendah. Mereka berempat lalu masuk ke dalam. Yap Gun menyuruh para pegawainya untuk berjaga toko dan dia bersama istrinya lalu bercakap-cakap dengan Kiok Hwe I dan Ting Bun di ruangan belakang. Setelah ditanya tentang perampokan itu dan Kiok Hwe I menceritakan semua, gadis itu berbalik bertanya. Bagaimana keadaan di Lok Yang sendiri, Paman? Di luar kota banyak perampok, bagaimana dengan di dalam kota Ah, di sini juga sekarang banyak sekali terjadi hal-hal yang menggelisahkan. Baru sepekan yang lalu terjadi gegar di tempat tinggal Kuan Chiang Kun, Panglima yang paling berkuasa di Lok Yang, apa yang terjadi putra Kuan Chiang Kun sakit parah. Aku pun pernah dipanggil, akan tetapi dengan terus terang aku mengatakan bahwa aku tidak dapat mengobatinya karena penyakitnya amat parah. Apa yang dilakukan Kuan Chiang Kun? Menghukum aku dengan 30 cambukan. Akhirnya terpaksa aku memberitahu bahwa dinan yang terdapat sahabatku yang ahli dalam hal pengobatan, yaitu Tian Tehok Sian, dan agar putranya dibawa ke sana untuk minta Tian Tehok Sian mengobatinya. Akan tetapi apa yang dilakukan oleh Kuan Chiang Kun? Dia mengirim pasukan memaksa dan menculik sahabatku itu dibawa ke sini dan disuruh mengobati, kalau gagal akan dibunuhem, sungguh sewenang-wenang kata Kiok Hwi dan Tingbun hampir berbareng. Seperti yang kuduga, Tian Tehok Sian sendiri agaknya tidak sanggup mengobati penyakit yang parah itu, penyakit yang kotor menjijikan. Dengan dikawal pasukan, Tian Tehok Sian mengunjungi aku untuk mencari obat-obat yang paling manjur. Namun, itu hanya menolong sementara saja dan keselamatan nyawa Tian Tehok Sian terancam. Akan tetapi, sepekan yang lalu munculah muridnya bersama seorang pemuda yang kabarnya bernama Xia Han Lin, Lin Kuo Kiok Hwi berseru girang. Engkau mengenalnya tentu saja, Paman. Dia pernah membersihkan nama baik Chin Ling Pai yang tercemar, karena kelihayan pemuda itu dan murid Tian Tehok Sian maka dewa obat itu dapat disingkirkan, dilarikan oleh kedua orang itu. Menurut desas-desus, mereka bahkan mengancam Kuan Chiang Kun dan akan membunuhnya kalau tidak membebaskan si dewa obat, hebat seru Kiok Hwi gembira. Dan sekarang mereka berada di mana, Paman Kukira mereka tidak akan berani kembali kenan yang karena tentu Kuan Chiang Kun tidak akan tinggal diam. Akan tetapi aku tahu bahwa Tian Tehok Sian berasal dari daerah Huang Ho. Besar kemungkinan oleh murid dan penyelamatnya dia diantar ke Wan Ho, kalau begitu, aku mau menyusul ke Wan Ho, Bun Kuo, maukah engkau menemani aku pergi ke Wan Ho untuk menyusul mereka? Aku ingin sekali bertemu dengan Lin Kuo. Tim Bun menghela nafas panjang. Dia teringat adiknya, akan tetapi dia pun lebih berat kepada Kiok Hwi walaupun hatinya merasa tidak enak sekali. Dia tidak tahu apa yang menyebabkan Kiok Hwi begitu ingin bertemu dengan Han Lin kalau memang penting sekali pergi ke Wan Ho, Bun Kuo, apakah engkau lupakan pesan So Kian Bukoko? Bukankah ada berita penting tentang kematian istrinya, wajah pemuda itu mendadak berseri. Kalau itu kepentingannya, tentu saja dia senang untuk menemani. Dia khawatir kalau-kalau Kiok Hwi hendak menyusul Han Lin karena mencinta pemuda itu. Dia tidak tahu bahwa memang tadinya Kiok Hwi mencinta Han Lin, akan tetapi sejak mendengar bahwa Han Lin telah menikah dengan gadis Mongol yang kemudian terbunuh, cintanya juga sudah menghilang, bahkan perhatian hatinya kini beralih kepada Tim Bun. Malam itu mereka bermalam di rumah Yap Gun dan semalam itu dimanfaatkan oleh Tim Bun untuk berkeliaran di Lok Yang mencari adiknya. Namun usahanya sia-sia, dia tidak dapat menemukan adiknya itu, maka pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali, dia dan Kiok Hwi pergi meninggalkan Lok Yang menuju ke daerah Wan Ho. Kiranya tidak akan mungkin mencari seseorang yang tinggal di daerah Wan Ho kalau tidak diberitahu daerah mana dan apa nama dusunnya. Wan Ho, sungai kuning, beribu-ribu mil panjangnya dan daerahnya amat luas, meliputi beberapa provinsi. Akan tetapi Kiok Hwi sudah mendapat keterangan jelas dari pamannya. Tian Te Hyok Sian berasal dari daerah Tong Beng, di lembah Wan Ho tak jauh dari Lok Yang, yaitu di sebelah timurnya. Maka mereka pun melakukan perjalanan cepat menuju ke Tong Beng. Baru saja mereka tiba kurang lebih 10 li dari Tong Beng, di sebelah barat, pada pagi hari itu selagi berjalan dengan Tim Bun, Tiba-tiba Kiok Hwi berseru. Lin Ko, Ting Bun mengangkat muka memandang dan melihat dua orang sedang berjalan mendatangi dari depan. Seorang pemuda dan seorang gadis. Lin Ko. Lin Ko Kiok Hwi berlari menyambut pemuda dan gadis itu. Terpaksa Ting Bun mengikuti dari belakang. Pemuda dan gadis itu memang Hon Lin dan Li Chin Mei. Mereka baru saja mengantar Guru Li Chin Mei ke dusun kampung halamannya dan hendak melanjutkan perjalanan menuju ke Kota Raja. Tentu saja Hon Lin segera mengenal gadis yang berteriak-teriak memanggilnya itu dan dia terheran-heran melihat Kiok Hwi, puteri ketua Chin Ling Pai itu berada di situ, datang bersama seorang pemuda yang tidak dikenalnya. Hwi Moe, kau di sini? Hendak ke mana dan dari manakah engkau, Hwi Moe, Lin Ko, susah payah aku mencarimu. Ada berita penting sekali yang harus ku sampaikan kepadamu dan betapa girang hatiku dapat bertemu dengan engkau di sini, akan tetapi Kiok Hwi memandang gadis jelita di samping Hon Lin itu dengan penuh keraguan. Hon Lin menyadari akan kehadiran Chin Mei dan dia lalu memperkenalkan, Hwi Moe, perkenalkan. Ini adalah adik Li Chin Mei yang berjuluk Kwon Im Sian Li, murid dari Paman Tian Teyok Sian. Dan adik Chin Mei, ini adalah Hiap Kiok Hwi, puteri dari Bu Eng Piam Hiap Mep Kong Sin, ketua Chin Ling Pai, dua orang gadis yang sama cantik jelita itu saling memberi hormat, dan Kiok Hwi juga teringat akan kehadiran Ting Bun, maka dia pun memperkenalkan, Lin Ko, ini adalah saudara Ting Bun, murid Bu Tong Pai yang membantuku ketika aku diserang oleh Teyekui dan anak buahnya. Bun Ko, inilah kakak si Hon Lin yang ku cari-cari, Hwi Moe, berita penting apakah yang katanya hendakkah sampaikan padaku? Boleh aku bicara sekarang? Tanya Kiok Hwi sambil melirik ke arah Chin Mei. Gadis yang halus perasaannya ini lalu berkata lirik. Kalau ingin bicara penting, lebih baik aku menjauhkan Di dari sini, dan ia hendak melangkah pergi akan tetapi Hon Lin segera memegang tangannya. Siaw Moe, jangan begitu. Engkau tentu saja boleh mendengarkan apa saja yang akan disampaikan oleh Kiok Hwi. Hwi Moe, katakanlah apa yang akan kau bicarakan dengan aku, hal ini mengenai istrimu, Lin Ko, kata Kiok Hwi lalu memandang tajam. Istri Kuhan Lin berseru heran karena dia sendiri merasa tidak pernah beristri. Hampir lupa dia akan keadaan Mulani yang sudah menjadi istrinya. Perempuan Mongol itu kata Kiok Hwi memperingatkan. Perempuan Mongol? Engkau sudah tahu tentang itu. Ada apakah dengannya, Hwi Moe ia, ia telah tewas, Lin Ko, Han Lin terkejut setengah mati. Biarpun dia tidak mencinta Mulani sebagai seorang suami, akan tetapi dia sayang kepada gadis Mongol itu dan bagaimanapun juga, gadis itu sudah menikah dengannya, walaupun hanya menikah upacara saja. Apa-apa yang telah terjadi dan bagaimana engkau dapat mengetahuinya. Ia berada di utara dan kau, Lin Ko, aku pun hanya mendengar dari pemberitahuan orang. Bun Koko ini yang menjadi saksi. Lin Ko, kenalkah engkau dengan orang yang bernama So Kian Bu So Kian Bu? Dia adalah saudara misanku, nah, kalau begitu benar sudah. So Kian Bu yang menceritakan kepadaku, memesan bahwa apabila aku bertemu denganmu, aku harus menyampaikan berita bahwa istrimu telah meninggal dunia, Lin Ko, wajah Han Lin berubah layu. Kalau So Kian Bu yang menceritakan, tentu tidak dapat diragukan lagi. Akan tetapi mengapa? Apa yang telah terjadi dengannya melihat ini, Kyok Hwe I merasa kasihan sekali. Wajah Han Lin nampak terkejut dan juga sedih. Maafkan kalau aku membawa berita yang begini buruk bagimu, Lin Ko. Aku sendiri tidak tahu mengapa, karena kakak So Kian Bu tidak memberitahu padaku. Dia hanya berpesan agar kalau bertemu Lin Ko, aku mengabarkan tentang kematian itu dan kalau Lin Ko ingin tahu lebih jelas lagi, katanya agar Lin Ko pergi menyusul di aku Wuhan. Wuhan-Han Lin teringat bahwa orang tua So Kian Bu tinggal di Wuhan. Baik, dan terima kasih banyak, Hwe I moi, sekarang juga aku akan pergi menyusul ke Wuhan. Selamat berpisah, Hwe I moi, jaga dirimu baik-baik. Selamat tinggal, saudara Ting Bun, selamat jalan, Lin Ko, engkau juga jaga dirimu baik-baik. Mari, Siow Moi, ajak Han Lin kepada Chin Mei dan mereka bergegas pergi dari situ. Kyok Hwe I dan Ting Bun saling pandang. Hwe I moi, engkau pernah sangat sayang kepada pemuda itu, bukan Ting Bun bertanya dengan jujur.